Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbahasa-bahasa lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan fan Jui Chen yang mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan Molly mengingatkan agar Yunce berhati-hati, karena Jui Chen jauh lebih berbahaya daripada Master Tian Wei. Yunce mengerti dan ia akan memanfaatkan kemarahan Jui Chen. Bahkan dirinya terus meremehkan Jui Chen agar semakin marah. Sehingga kini Jui Chen mengeluarkan tsunami kekacauan yang sangat besar. Yunce bertanya teknik apakah ini sebenarnya. Molly memberitahu bahwa ini adalah iblis malam abadi. Dan Jui Chen sangat percaya, jika kali ini aku pasti akan membunuhmu. Molly menyuruh Yunce untuk keluar dari tsunami tersebut. Dan Yunce pun segera bergegas untuk menghindarinya. Tapi sayang, fan Jui Chen segera menutup celah yang ada di sana. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Yunce mulai mengeluarkan pedang Hong Er. Dan saat Jui Chen menyerangnya, Yunce tetap masih santai. Namun Jui Chen berkata, jika hari ini tamatlah riwayatmu. Jui Chen terus tertawa karena akhirnya dendamku terbalaskan. Tapi saat ia merasa senang, tiba-tiba saja Yunce berhasil menghancurkan serangannya. Bahkan fan Jui Chen tak percaya jika Yunce sekuat ini. Yunce menjelaskan jika di dunia ini tak ada hal yang mustahil. Dan harusnya kau menghabiskan sepertiga kekuatanmu untuk teknik ini. Sehingga Jui Chen semakin kesal dan melancarkan serangan lagi. Aduh kekuatan di antara mereka benar-benar sangat dahsyat. Tapi rupanya pedang Jui Chen kini dibuat patah oleh Yunce. Bahkan Yunce menggunakan teknik serigala untuk menghajarnya. Serigala itu berhasil melukai Jui Chen sebelum akhirnya dihancurkan. Sedangkan Jui Chen yang semakin marah mulai melesat ke atas langit. Dan kini ia menggunakan bola api untuk membakar Yunce. Walaupun begitu Yunce dengan cepat menghancurkan bola api tersebut. Namun tanpa diduga kini datang tangan raksasa dari langit. Sehingga Yunce langsung mengeluarkan burung phoenix miliknya. Tangan raksasa berhasil menangkap burung phoenix. Bahkan kini Jui Chen menambah tinju iblisnya. Tapi Yunce tak menyerah dan berhasil menangkis tinju tersebut. Tak berhenti sampai di situ Yunce mulai mengeluarkan teknik naga api. Sedangkan Jui Chen menggunakan tengkorak iblisnya. Sehingga adu kekuatan di antara mereka membuat ledakan yang sangat besar. Adu kekuatan itu ternyata berhasil dimenangkan oleh Yunce. Yang membuat Jui Chen tak percaya padahal ini adalah domain milikku. Namun lagi-lagi Yunce mengingatkan jika di dunia ini tak ada hal yang mustahil. Fen Jui Chen berteriak kesakitan karena bagaimana mungkin aku bisa kalah. Tapi Molly memberitahu jika kau tak membunuhnya maka akan berbahaya. Apalagi dengan kultivasinya sekarang dia bisa jadi musuh yang kuat di masa depan. Meskipun begitu Yunce lagi-lagi mengampuni Jui Chen. Karena menurutnya istana Liu Yun telah dikuasai Grand Duke Shen Huang. Sehingga jika di masa depan aku tetap akan menghadapinya. Jui Chen berkata setelah aku mendapatkan padang iblis maka kau pasti akan mati. Tapi Yunce tak peduli dan segera pergi dari sana. Yang hal itu membuat Jui Chen sangat kesal karena telah diabaikan. Setelah Yunce pergi rupanya Molly mendatangi Jui Chen. Jui Chen bertanya siapakah kau sebenarnya. Molly menjawab jika aku adalah orang yang akan membunuhmu. Jui Chen sangat kesal dan segera melancarkan serangan. Namun dengan sangat mudah Molly melumpuhkannya. Molly juga langsung mengecek energi jiwa yang ada di tubuh Jui Chen. Molly berkata jika dua inkarnasimu sama-sama berakhir tragis. Sehingga kini Molly jadi mengurungkan niatnya untuk membunuh Jui Chen. Bahkan ia menyuruh Jui Chen untuk berhati-hati karena telah terinfeksi kekuatan iblis. Setelah itu Molly langsung pergi dari sana. Sedangkan Jui Chen masih tak terima dengan semua ini. Padahal dirinya telah berjuang dengan sekuat tenaga. Kembali ke Yunche yang sedang memulihkan diri. Saat itu ia merasa beruntung karena ada mutiara racun surgawi. Karena jika tidak maka luka yang ditimbulkan dari serangan iblis akan sangat parah. Yunche bertanya pada Molly mengapa Jui Chen bisa berada di Soveregen Mystic secepat itu. Tapi karena Molly tak menjawab, Yunche pun segera masuk ke mutiara surgawi. Dan alangkah terkejutnya ia saat mengetahui semua barang miliknya telah dimakan habis oleh Hong Er. Tak berselang lama, rupanya Molly telah kembali. Dan Yunche bertanya apakah Fen Jui Chen memiliki rahasia. Dan Molly pun segera menceritakan tentang kejadian di zaman dahulu. Pada waktu itu, ruang kekacauan dikuasai oleh dua klan yaitu Dewa dan Iblis. Dan setelah pertempuran yang sangat banyak, atmosfer pun mulai melemah. Sehingga itu adalah akhir dari zaman para dewa. Yang dimana dewa baru tak bisa dilahirkan lagi. Yunche kebingungan bagaimana mungkin zaman para dewa bisa berakhir. Molly menjawab jika itu karena sebuah pedang Uncastor Sword. Yang merupakan peringkat pertama dalam harta karun surgawi. Diketahui pedang Uncastor Sword yang asli dapat menghancurkan keseimbangan antara dewa dan iblis. Dan siapapun yang memegangnya akan mendapatkan kekuatan luar biasa dari ruang kekacauan. Pertempuran berlangsung selama 30 ribu tahun. Sebelum akhirnya ras iblis dipaksa menyerah di ujung kekacauan dunia. Walaupun demikian, ras iblis tak menyerah begitu saja. Dan kita pun diperlihatkan tentang masa lalu di sebuah pertempuran. Yang mana saat itu para dewa masih berperang melawan klan iblis. Tanpa diduga dalam pertempuran itu para dewa dibuat ketakutan. Karena adanya kemunculan iblis bayangan ribuan tahun reinkarnasi. Sehingga para dewa pun dikalahkan dengan sangat mudah. Molly berkata dalam perang itu hampir semua klan dewa dan iblis tewas. Dan tak lama kemudian, akhirnya zaman para dewa telah berakhir. Sehingga tak ada yang mengetahui tentang keberadaan pedangan kestor maupun iblis bayangan. Yunce bertanya lantas apakah hubungannya dengan Fen Jui Chen. Molly menjawab jika Jui Chen memiliki keturunan iblis kuno di dalam tubuhnya. Dan ternyata 10.000 tahun yang lalu, kerajaan Eternal Night dimusnahkan oleh 4 wilayah suci. Sehingga Yunce tak perlu khawatir karena tujuan utama Jui Chen adalah menghancurkan 4 wilayah suci tersebut. Molly juga memberitahu jika Jui Chen sangat tertarik dengan pedang Excalibur Iblis. Sehingga di konferensi pedang iblis, dia pasti sangat menginginkannya. Karena itu adalah kunci dari keturunan iblis kuno miliknya. Yunce bertanya, mungkinkah di dalam pedang itu memang terdapat iblis? Molly sendiri menganjurkan agar kita harus datang ke sana untuk mengeceknya. Karena hanya itulah satu-satunya cara agar dapat memastikannya. Sin berpindah ke Chang Yui yang sangat kesal dengan kedatangan Sekte Xiao. Karena Sekte Xiao telah berhianat pada Kekaisaran Bluin. Tapi kini mereka ingin memberikan 90% harta agar bisa diampuni. Chang Yui tak peduli karena saat Bluin sedang krisis, kalian justru membocorkan informasi rahasia. Bahkan kalian juga tak peduli dengan rakyat Bluin yang menderita. Sehingga kini Chang Yui mulai membunuh mereka. Kemudian Yunce memuji Chang Yui yang telah melakukan tugasnya. Tapi Chang Yui menjawab, jika aku tak pernah lelah menghukum para pengkhianat. Lalu Yunce bertanya, apakah Wisma Gunung Tianjian mengirimkan bantuan ke sini? Chang Yui sangat kesal karena mereka tak pernah membalas suratku. Sehingga kini Yunce juga menjadi marah karena hal itu. Padahal Wisma Gunung Tianjian telah bersumpah akan membantu sesama aliansi. Kemudian Yunce berniat untuk pergi ke Wisma Gunung Tianjian. Sedangkan di sana terlihat Ling Yufeng yang kedatangan pamannya dari Tianwei Sword Domain. Di mana mereka ingin menjemput Ling Jie atas perintah Elder ke-9. Suanyuan sangat senang karena akhirnya hubungannya dengan Ling Yufeng direstui oleh ayahnya. Tapi saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba muncul Yunce yang mengejutkan mereka. Bahkan seorang tetua menjadi sangat marah karena Yunce menyuruh Suanyuan untuk keluar. Yunce segera mengeluarkan kekuatannya yang membuat mereka terpental. Tapi tiba-tiba Ling Yufeng berkata, jika kau muncul lebih lambat dari yang kuharapkan. Tapi Yunce mengatakan, inikah pemimpin pengecut dari Wisma Gunung Tianjian. Para tetua sangat kesal karena Yunce begitu sombong. Tapi Ling Yufeng segera menyuruh mereka untuk mundur. Dan ia menegaskan, jika aku tak memiliki alasan. Karena diriku memang layak dihukum karena telah mengabaikan Blue Wind. Yunce sangat kesal karena kalian telah bersumpah untuk membantu sesama aliansi. Dan apakah kau pikir sebagai sekte nomor satu? Dirimu bisa lari dari tanggung jawab. Bahkan saat ini Yunce berniat untuk membunuh Ling Yufeng. Tapi saat itu ia berkata, jika kau masih beruntung berkat Chang Yue yang kau abaikan itu. Ling Yufeng mengaku bersalah pada leluhur Blue Wind dan Wisma Gunung Tianjian. Karena dia sebagai keturunannya justru melanggar sumpah hidup dan mati bersama. Tapi istrinya segera menyuruh Ling Yufeng untuk menghentikan hal itu. Walaupun demikian, suaminya menolak karena ini memanglah kesalahanku. Tapi Suanyuan segera mengancam Yunce dengan nama Tianwei Sword Domain. Tapi Yunce tak peduli karena siapapun yang datang, aku akan tetap menghabisimu. Ling Yufeng kebingungan mengapa Yunce sangat memusuhi istrinya. Yunce menjawab, jika seharusnya kau tanyakan hal itu pada istrimu sendiri. Namun saat ditanya, Suanyuan tetap diam dan tak mau bicara. Yunce berniat untuk memaksa Suanyuan agar berbicara. Tapi tanpa diduga, datang dua tetua dari Tianwei Sword yang melindunginya. Bahkan mereka mengingatkan jika Suanyuan adalah putri dari elder ke-9. Meskipun begitu, Yunce tetap tak mau berdamai karena Suanyuan telah berbuat salah. Tapi ia harus berhati-hati karena dua tetua ini sangat kuat. Dan secara tiba-tiba, Yunce dengan cepat mencakik leher Suanyuan. Dua tetua itu memperingatkan agar Yunce segera melepaskannya. Namun Yunce berkata, aku tak peduli dia anak siapa. Lagipula kalian tak berhak ikut campur dalam urusanku. Tetua ke-13 berkata, jika seperti itu, maka aku akan memberimu pelajaran. Tapi Yunce tetap tak merasa takut dengan ancamannya. Sedangkan Suanyuan terus memprovokasi Yunce yang membuatnya semakin marah. Yunce mulai kembali mencekik Suanyuan. Sehingga elder ke-13 ingin langsung menghajar Yunce. Tapi tiba-tiba ada elder Yuanji yang menahannya. Yunce mengingatkan jika kau tak perlu gegabah. Karena guru Yunce mampu membuat wilayah Sanmun sampai ketakutan. Kemudian, Ling Yu Feng meminta Yunce agar berhenti. Dan ia ingin menggantikan istrinya untuk menerima hukuman itu. Tapi karena Ling Yu Feng begitu polos, maka Yunce akan menunjukkan wajah asli dari istrinya. Yunce mengintrogasinya dengan profon penelusuran jiwa. Dan Suanyuan pun mengaku jika aku telah menyebarkan berita tentang kehamilan Cuyue Chan. Bahkan diriku juga mengirim tiga elder untuk membunuhnya. Hal itu kulakukan demi balas dendam karena suamiku sangat mencintai Cuyue Chan. Yunce menjadi sangat kesal mendengar hal itu. Sementara Ling Yu Feng sangat terkejut dengan kelakuan istrinya. Tapi Suanyuan bilang sayangnya rencanaku telah gagal. Karena Cuyue Chan berhasil selamat berkat bantuan Super Snow Beast. Yunce yang semakin marah langsung melancarkan serangan. Tapi tiba-tiba datang Ling Jie yang melindungi ibunya. Bahkan Ling Jie berkata jika kakak Yunce mau membunuh ibuku, maka aku akan menggantikan nyawanya. Ling Jie ingin bunuh diri karena kesalahan ibuku tak bisa dimaafkan. Sehingga hal itu membuat orang tuanya menjadi sangat khawatir. Namun Yunce segera menggagalkan rencana Ling Jie tersebut. Ling Jie kebingungan mengapakah Yunce melakukan hal ini. Tapi Yunce menjelaskan jika hanya kali ini saja ibumu kumaafkan. Sehingga Yunce pun segera pergi dari sana. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 66 pun bersambung. Oke cukup sekian terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.